Memang kesehatan mental itu sangat terpengaruh terhadap perubahan situasi. Perubahan situasi apa? Memburuk ataukah membaik, itu membutuhkan daya adaptasi yang lebih daripada biasa. Dan kesehatan mental masyarakat terganggu dalam hal melakukan adaptasi ini. Dan itu pun menyangkut semua orang. Dari anak-anak yang selama ini sekolah tetap muka menjadi sekolah online. Orang tua yang mengajar di rumah, kemudian kepala keluarga. Jadi semua orang itu terdampakkan perubahan akibat pandemi ini. Situasi pandemi ini kan memang situasi yang penuh dengan ketidaktahuan, ketidakjelasan. Setidaknya dengan orang-orang yang memiliki atau keluarga yang memiliki daya gaji di rumah, lebih banyak mendekatkan atau melakukan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama-sama dengan melibatkan mereka. Sehingga mereka pun menjadi lebih nyaman berkumpul dengan anggota keluarganya. Karena memang untuk mereka itu peran keluarga tentu sangat membantu kesembuhan. Dengan memelihat mereka tidak memiliki suatu kelainan. Jadi hal yang paling berpengaruh pada mereka adalah pertama, ketidakpastian. Sampai kapan si pandemi akan selesai? Seperti apa kehidupan? Apakah kita akan masih bisa bertahan sampai pandemi selesai? Bukan soal kematian, tapi bagaimana bertahan, survive secara kualitas hidup. Ketidakpastian. Kedua adalah kecemasan dengan masa depan. Bagaimana dunia ini akan berakhir. Kemudian dengan banyak teori-teori yang berbeda-beda, tentang anjuran-anjuran yang berbeda-beda dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Kemudian tentu juga stigma masyarakat juga memperburuk. Bagaimana banyak orang merasa membutuhkan layanan kesehatan mental, tetapi karena stigma mengurungkan niatnya. Jadi pencegahan bunuh diri tidak bisa berjalan. Yang tadinya sudah terapi dengan rutin, kemudian jadi putus, obat. Itu juga merupakan sesuatu yang berdampak. Saya tertarik soal stigma. Stigma apa biasanya yang ada di masyarakat? Ya bahwa kesehatan mental hanya mengenai orang-orang yang lemah. Segar aku pribadia. Bahwa sebenarnya tidak ada gangguan kesehatan mental. Yang ada hanya karena black mencik, karena kutukan, karma, dan sebagainya. Jadi tidak bisa diobati. Atau karena lemahnya spiritual, kurang sabar. Itu sebenarnya adalah stigma yang salah tentang kesehatan mental. Bahwa kesehatan mental sama halnya dengan kesehatan mental. Ada penyebabnya. Ada ketidakseimbangan. Stigma dalam otak kita yang terpengaruh oleh lingkungan sosial. Respon kita menghadapi masalah. Yang juga kerentangan dalam diri kita. Mereka orang yang sebenarnya hanya ingin untuk bisa dilihat, dihargai, dan diikutsertakan dalam kegiatan apapun itu dalam keluarga. Bahkan untuk pendapat. Walaupun mungkin pendapatnya tidak sesuai. Tapi ketika dia dimintai pendapat, dia merasa bahwa, oh saya ini dianggap dalam keluarga ini. Menghindari untuk dia melihat suatu berita yang membuat dia pun tidak memahami itu. Tidak memunculkan kecemasan tambahan. Jadi lebih banyak melakukan kegiatan bersama-sama di rumah dengan melibatkan dia. Itu pun hal-hal kecil pun bisa kita lakukan bersama-sama. Seperti mencuci bajunya, membersihkan kamarnya. Kemudian mengajak dia melakukan aktivitas merubah kamarnya, menghias kamarnya. Itu sesuatu yang sangat simpel bisa dilakukan di rumah bersama-sama. Setiap orang mempunyai masalah, tapi ketika kita mampu saling menengah, saling memahami, tanpa buru-buru memberikan nasehat dan penghakiman, itu adalah sarana yang paling baik. Kedua, lebih aware. Lebih menyadari bagaimana keadaan-keadaan anggota keluarga kita. Apakah mengeluh dan sebagainya. Sehingga kita tahu ada masalah. Jadi yang utama harus tahu sebaiknya adalah keluarga. mengetahui bagaimana keadaan kesehatan mental anggota keluarga kita. Apakah ibu kita, apakah anak kita, atau ayah kita, atau pake kita. Nah, ketika kita sudah menyadari ada perubahan dalam perasaan, pemikiran, banyak keluhan fisik yang tidak terkonfirmasi penyebabnya, dan sebagainya, kita dukung untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Bisa menggunakan BPJS yang sudah dimiliki. Minimal tidak menghalangi, tapi mendukung mereka untuk mendapatkan layanan utuh. Atau misalnya, headline-headline tanah kesehatan mental. Ada untuk suicide prevention, atau bisa headline. Dari situ juga akan menjembatkan untuk bisa kemudian mendapatkan pertolongan dari profesional kesehatan mental. Apakah itu psikiater, apakah itu psikolog klinis, ataupun perangkat jiwa.